Salah jalan Pak Ya Kocok anjir Salah titik katanya Halo Assalamualaikum Selamat pagi kawan-kawan semuanya Berjumpa lagi dengan saya Bambang di channel OJOL Airlines Ya kawan-kawan Dikarenakan Pendaftaran untuk menjadi Mitra pengmudi maksim masih terus Dibuka Nah saat ini nih Banyak kawan-kawan driver maksim Kita yang masih baru Yang masih pemula Masih belum mengetahui Bagaimana cara Menggunakan aplikasi taksi driver Atau aplikasi maksimnya Mungkin di kantor Sudah diberi pemahaman Cuman ketika di lapangan Kebanyakan kawan-kawan Kita yang masih baru nih Belum memahami Dalam menggunakan aplikasi Taksi drivernya Aplikasi maksimnya Nah oleh sebab itu Timbulah Pertanyaan-pertanyaan Seperti Bang Gimana Membedakan Orderan Fiktif Ataupun Yang sering saya baca Atau yang sering Diajukan ke saya itu Bang Saya sudah prioritas Tapi masih aja Anyap Atau sulit Mendapatkan Orderan Nah di video saya kali ini Saya mau sedikit Berbagi Dan juga Ngasih tips Ataupun juga mungkin Senior-senior yang Sudah lama di maksim Mau komentar Mau ngasih tips juga Buat Kawan-kawan kita yang baru Di maksim Agar Jadi Pembelajaran Dan juga pengalaman Kita bersama Oke Jadi Kawan-kawan Yang Masih baru di maksim Jadi Saya sarankan Yang pertama Yang pertama Saya sarankan Untuk memprioritaskan Akun maksim kita Kenapa Saya menyarankan Untuk memprioritaskan Akun maksim kita Karena Kalau akun Maksim kita Sudah prioritas Untuk mendapatkan Orderan Baik Itu Lebih mudah Lalu Apa bedanya Kalau Akun yang Belum prioritas Dan sudah prioritas Kalau yang prioritas Sudah pasti Sudah membeli Helm dan juga Jaket Atribut Di Maksim Toko Maksim Yang Disediakan Maksim Di Tokonya Resmi Di Sopi Ataupun di Tokped Kalau gak salah Nah itu Kawan-kawan yang Mau beli Atribut Bisa di Sopi Ataupun di Tokped Jangan lupa Untuk mencatumkan Nomor ID Dan juga nomor Telepon Ketika pembelian Soalnya Ketika Jaket atau Atribut kita Dikirim Biar Akun kita Langsung Diprioritaskan Cuman Dari situ Ada timbul Pertanyaan juga Nah Bang Kalau akun kita Belum prioritas Belum punya Jaket Belum punya Atribut Bisa gak sih Kalau Kita Pakai Aplikasinya Tentu saja Bisa Cuman Jadi masalahnya Itu Kalau yang belum Prioritas Agak sulit Untuk mendapatkan Orderan Baik Cuman Kalau untuk Nyocol delivery Itu Bisa Nah Kalau Di Tampilannya Itu Nah Seperti Di Ini Menu Pencet menu Terus Di Layanan Nah Ini Ada Keterangan Kalau yang Sudah Prioritas Nah Ini Prioritas Ditingkatkan Cuman Kalau Di Akun Yang Belum Prioritas Nah Ini Bacaannya Bekerja Jadi Itu Dari Tampilannya Nah Itu Yang Pertama Saya Mengajurkan Untuk Kawan Kawan Untuk Memprioritaskan Akun Maksim Kita Cuman Jadi Yang Jadi Masalah Juga Ketika Kita Sudah Prioritas Nah Akun Kita Tetap Masih Sulit Untuk Mendapatkan Orderan Karena Tidak Semudah Itu Kawan Kawannya Jadi Di Maksim Itu Ada Namanya Rating Dan Juga Riwayat Nah Keduanya Itu Sama Sama Penting Buat Kita Akun Kita Untuk Mendapatkan Orderan Jadi Saran Saya Buat Kawan-kawan Yang Masih Baru Saya Sarankan Untuk Menambah History Atau Riwayat Kerja Kita Dan Juga Menaikan Rating Kita Untuk Memudahkan Kita Mendapatkan Orderan Nah Caranya Yaitu Kawan-kawan Harus Menjalankan Orderan Yang Ada Di Maksim Gitu Nah Cuman Yang Jadi Masalahnya Juga Ada Kawan-kawan Bang Saya Dari Pagi Sampai Sori Cuman Dapat Satu Atau Dua Nah Itu Kawan-kawan Yang Mungkin Cuman Mencari Orderan Auto Yaitu Orderan Bike Nah Yang Saya Sarankan Yang Pertama Dari Jam Onbit Jam Onbit Itu Juga Berpengaruh Nah Untuk Kawan-kawan Yang Baru Mungkin Jam Onbit Bisa Diatur Yaitu Mungkin Setelah Sholat Subuh Langsung Dion Soalnya Kenapa Di jam Jam Tersebut Itu Mungkin Yang senior Belum Aktif Nah Jadi Kemungkinan Untuk Mendapatkan Orderan Ketika Ada Orderan Nah Kemungkinan Bisa Masuk Ke Kita Karena Yang senior Itu Belum Aktif Ataupun Kalau Kita Malas Mengaktifkan Ketika Setelah Sholat Subuh Kawan-kawan Juga Harus Saya Sarankan Harus Mengaktifkan Ketika Jam Sibuk Kalau Di maksim Jam Sibuknya Itu Dari Jam Sampai Jam Sembilan Karena Di jam Jam Tersebut Banyak Adek-adek Sekolah Yang Berangkat Ke Sekolah Ataupun Kakak-kakak Atau Ibu-ibu Bapak-bapak Yang Mau Berangkat Untuk Selalu Ikut Untuk Menambah Kemungkinan Kita Mendapatkan Orderan Auto Baik Nah Terus Di jam Sore Kita Agak Malam Sedikit Untuk Off-bidnya Karena Untuk Mencari Ya itu Mungkin Seniornya Udah pada Istirahat Yang udah Lama Di maksim Udah pada Istirahat Jadi Kita Tetap On-bid Untuk Mendapatkan Orderan Tersebut Ya Emang Kalau Di awal Agak Berat Sedikit Ya Untuk Menambahkan Riwayat Dan Juga Menaikan Rating Nah Bisa Juga Ketika Pas Hujan Pas Hujan Juga Ketika Yang Senior-senior Males Untuk On-bid Ketika Hujan Kita Bisa On-kan Untuk Mendapatkan Orderan Cuman Kalau Kawan-kawan Pengen Lebih Cepet Saya Sarankan Untuk Mengambil Layanan Delivery Atau Layanan Yang Lain Kecuali Orderan Fiktif Jangan Diambil Kalau Orderan Fiktif Nah Untuk Delivery Nah Saat Ini Di video Saya Kali Ini Saya Mau Ngasih Contoh Buat Kawan-kawan Yang Masih Baru Dimaksim Barangkali Belum Mengerti Bagaimana Cara Mengambil Orderan Delivery Nah Jadi Saya Mau Contohkan Dan Juga Saya Mau Kasih Tahu Ada Orderan Delivery Yang Bisa Cepat Untuk Menambahkan Atau Menaikan Rating Kita Nah Seperti Ini Nah Ini Ada Gambar Bintang Nah Ini Dengan Melakukan Order Rating Yang Akan Meningkat Jadi Diusahakan Mencari Orderan Delivery Yang Ada Gambar Bintang Yang Kayak Gini Soalnya Kalau Ada Yang Gambar Bintang Kayak Begini Ini Untuk Menambah Atau Lebih Mudah Untuk Kita Menaikan Rating Akun Kita Nah Kalau Di Rating Ini Di Tampilkan Profil Nah Di Rating Untuk Yang Baru Disini Di Rating Ada Bacaan Rating Disitu Masih Selengkapnya Cuma Kalau Yang Udah Keluar Rating Itu Tergantung Rating Yang Kita Dapatkan Ketika Keluar Ada Yang 097 098 Nah Ini Saya Sudah 099 Nah Buat Kawan Kawan Yang Penasaran Gimana Caranya Ngambil Orderan Delivery Ayo Ditentun Terus Video Saya Kali Ini Jangan Kemana Mana Langsung Aja Ke Video Orderannya Oke Nah Kawan Kawan Saya Saya Nyocol Lagi Oke Masuk Terima Nah Jadi Kawan Kawan Di Orderan Yang Ini Eh Oke Saya Ini Dulu Saya Chat Dulu Oke Saya Otw Ambil Barang Ya Jadi Buat Kawan Kawan Jangan Lupa Kita Konfirmasi Dulu Pengirimnya Terus Setelah Itu Baru Kita Bisa Jalan Nah Ini Ada Penambahan Rp4.000 Maksudnya Itu Harganya Yang Ini Itu Sebenarnya Argonya Cuman Rp3.000 Cuman Dinaikkan Oleh Si Pemesan Menjadi Rp7.000 Dinaikkan Rp4.000 Jadi Rp7.000 Eh Salah Jalan A few Moments Later Ada Oke kawan-kawan Ada yang dekat Ada yang dekat Langsung Masukkan Oke langsung Saya terima Jadi kawan-kawan Langsung Konfirmasi Jangan lupa Kalau sudah Mendapatkan Orderan Konfirmasi Ke Pengirim Jadi Biar Pengirim Yakin Kalau kita Bakal Ngambil Barangnya gitu Oke Langsung Saya otw Dekat aja 0,2 Langsung gas Nah makanya Kawan-kawan nih Saya sarankan Kalau emang masih baru Di maksim Daripada kita hanya menunggu Orderan auto Yang masuk Kan itu kadang lama tuh Kadang juga gak dikasih-kasih Makanya saya menganjurkan Buat kawan-kawan Mendingan ambil orderan Delivery Karena orderan delivery juga Bisa bikin Akun kita cepat naik Rating dan juga cepat Buat nambah History Jadi kalau rating kita udah bagus History kita banyak Nah tinggal enaknya aja Sebenernya mah Tinggal Nunggu auto Masuk Nunggu auto Masuk Gitu Nah ini titiknya Disini Sudah tiba Nah untuk delivery juga Nah ada gambar orangnya Ini posisi customer Jadi kita bisa mengetahui Dimana customer berada Pagi pak Eh siang pak Yang mengirim ke Ini ya pak SMP Islam Al-Azhar Oke Security nya Security nya Ke SMP nya ya Iya SMP nya Siap Buat Oh ada namanya Siap Oke Oke siap pak Ada SMP nya Ada Sebentar ya pak ya Saya ambil kembalinya 15 ribu pak Alhamdulillah Oke makasih pak Siap Gitu pak Sekuriti nya aja ya Siap makasih pak Oke mulai jalan Kemana nih jalannya Ambil atramat Dia di jalan Tondong Menuju Jalan Sari Ke sana Oke jadi Kawan-kawan Jadi walaupun Emang delivery itu Harganya sangat murah 3 ribu rupiah Tapi kadang Kita kalau beruntung Dapat customer yang baik Kayak tadi Si bapak Hargonya 3 ribu Tapi ngasih 5 ribu rupiah Jarak mengantarnya Juga cuman Satu kilo Jadi ya Hitungannya Gak rugi Jadi kita untung Jadi kita Bisa cepat Nambah History Juga cepat Naikin rating Dan juga kita Dapat uang Gitu Daripada kita Dari pagi Sampai sore Nunggu Orderan auto Yang gak masuk-masuk Atau yang gak tahu Kapan masuknya Gitu Untuk Tampilan di aplikasinya Jangan lupa cari Yang ada gambar Bintang Kayak gini Karena itu Untuk menaikkan Rating kita Biar lebih cepat Terus yang ada Tanda checklist Kayak gitu Itu pelanggan tetap Artinya Jadi kalau Sumpahnya kita Nyocol Ke orderan yang ini Hal yang serupa Dari rumah ini Atau ke tempat Tujuan Itu biasanya Lebih mudah Untuk masuk ke kita Daripada Ke orang lain Kalau kita Sama-sama nyocol Misalkan ada driver lain Yang sama-sama nyocol Nah itu lebih mudah Masuknya ke kita Karena udah jadi Pelanggan tetap Gitu Jadi Kawan-kawan Jangan Malas-malas Untuk ngambil delivery Karena Argonnya Emang murah Tapi Lihat ke depannya Jadi biar akun kita Makin gacor Ya sakit-sakit dulu Karena saya dulu juga ya Sama Ngambilin delivery Tiap hari delivery Tiap hari delivery 3000 saya ambil 7000 Berapa pun Saya ambil Karena emang tujuannya Untuk memperpanyak History dan juga Rating Gitu Syukur-syukur Ada yang Di dekat Sama jarak posisi kita Terus argonya Gede Kan lumayan juga Setelah 200 meter Belok kiri Untuk tetap Di jalan Kampung Melati Belok kiri Untuk tetap Di jalan Kampung Melati Lalu belok kiri Kalau gak bisa on bed Pagi Siang juga gak masalah Kalau emang niatnya Mau nyari delivery Karena Delivery banyaknya Emang di siang Daripada di Pagi hari Ini saya udah nyampe SMP Islam Al-Azhar Aduh Ditutup Gak muat pak Eh makasih banyak pak SMP Islam Al-Azhar Ya pak Siang pak Positif makanan pak Ada ini ADZREN 7C Oke Saya tinggal ya pak ya Terima kasih pak Nah kan Cuman 4 menit aja Jaraknya cuman Sekilo Dekat Jadi saya punya 5 ribu Gitu Jadi daripada Nunggu Auto Lama Kalau belum tentu Yang baru Langsung Gacor Ini kan Nyecol Delivery aja Kalau saya saranin Buat kawan-kawan yang baru Itu Gitu Mungkin Sekedar Sharing Atau tips Atau tips sedikit dari saya Mengenai biar Akun kita gampang mendapatkan order Kedepannya Atau juga mungkin senior-senior yang sudah Lebih berpengalaman Di Maksim Boleh komentar Boleh sharing juga Nanti komentar aja Buat kawan-kawan yang masih belum paham Buat kawan-kawan yang masih belum paham Atau yang masih ingin ditanyakan Silahkan tanyakan aja di kolom komentar Ataupun boleh nge-WA ke saya Di deskripsi saya kasih Saya sediakan nomor WA saya Kayak gitu aja Buat kawan-kawan Terima kasih banyak Yang sudah Menonton Jangan lupa di like Di komen Dan juga di subscribe Video saya Kali ini Kalau ada yang mau ditanyakan Silahkan Nanti saya bikinkan videonya juga Terima kasih kawan-kawan Sudah menonton Jangan lupa di like Di komen Di subscribe ya Sampai jumpa kembali Di video saya selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali